Intro Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Ketemu lagi dengan aku, RIVITAS Makeupnya bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Aku suka banget sama makeupnya Padahal ini cuma pake brand makeup lokal doang Hari ini aku mau ngobrol sama kalian Sambil bikin hampir One brand makeup tutorial pake Emina Dan percakapannya Percakapannya Obrolannya hari ini nggak tau berbobot apa nggak Tapi aku pengen curhat sama kalian Dan cerita sih Sharing dari Dari mana ya? Dari update kehidupan dulu kali ya Mungkin dari lebih ke update kehidupanku Sekarang gimana Terus alasan kenapa aku jarang collab Jarang kolaborasi sama youtuber lain Dan sahabat influencer Ataupun selebgram Ataupun beauty content creator Ataupun youtuber Kalian bisa sebut apa aja lah itu Yang aku hindari atau jauhi Penasaran nggak? Ini bakalan drama Atau emosional Ataupun Ngejulit Atau nggak sih Plus aku juga bakal Tetep nge-share Sedikit review Beberapa produk yang aku pakai hari ini Sebelum lanjut Boleh dong aku minta Like, share dulu Dan subscribe Ya udah Oke sekarang mungkin kita langsung ke BareFest aja Semoga kalian berkenan ya Dengan muka polosan aku Hmm Barusan aku cuci muka Pake Mana tuh tadi? Fast wash Emina Bright Stuff As wash ini Busanya dikit Brighter and glowing I don't think I can feel it Karena aku ngerasanya Abis kupake Malah jadi kayak kering gitu Glowing nggak ya? Kayaknya enggak Ya ada sedikit glow sih Tapi aku ngerasanya kayak kering gitu Ini lebih cocok untuk yang Kulitnya berminyak deh Lagi-lagi Kalo Emina itu kan Untuk teenager ya Yang dimana Usianya itu kan Kayak 17 tahun ke bawah gitu kan Kalo aku kan Kayak udah 30 tahun Jadi kayaknya kurang cocok untuk wanita berumur seperti aku Lebih cocoknya untuk yang ABG ABG gitu Tapi kalo misalnya kalian Yang nonton masih umur 20an ke bawah Pengen cobain Mungkin ini cocok untuk kalian Tapi untuk aku Sepertinya kurang Terus Lanjut ke Maskernya Sebelum makeupan Aku mau Pake Essence Seed Mask Bright Stuff Emina ini Aku belum pernah nyobain yang ini Jadi aku langsung nyobain Ada wanginya Summer Plum Extra Nanti sama maskeran Sambil kita ngobrol ya Sekarang dulu Aku mau update kehidupan dulu Sekarang aku lagi nomaden Nomadennya sih Masih sekitaran Jakarta Sangrang Selatan sih Tapi setiap 2 hari sekali Aku bolak-balik gitu Dan ini lagi gak ada ralin Ralin nginap Di rumah rumah Di Jakarta Sedangkan ini Bakalan jadi Aku bikin kayak rumah kerja gitu loh Rumah kerja Di Pamulang Lagi capek banget Dan ini kalau misalnya maskernya berantakan Gak apa lah ya Maklumi aja Kita diemin sekitar 10 menit sampai 20 menit Seperti tadi yang aku bilang Hidupku sedang nomaden Pindah-pindah Karena rumah orang tuaku pun Lagi direnovasi Jadi barang-barang udah aku pindahin Ke rumahku sendiri di Pamulang Dan ternyata Pekerjaanku ini Sebagai content creator ini Banyak banget Yang ngundang-ngundang acara Untuk datang ke event itu Lebih deket dari rumah kontrakan Mamiku di Jakarta Jadi aku tetap harus membenahi rumahku Yang intinya aku bangga sama diriku sendiri Ternyata aku bisa gitu loh Tetap main sama anakku Tetap menjalankan passionku Aku tetap bikin konten Tapi tetap sih Aku tuh bukan manusia yang hebat banget Bukan ibu yang hebat banget Aku tetap butuh bantuan Aku hanya manusia biasa Dan sementara ini Alhamdulillahnya Masih bisa dibantuin sama mamiku Jadi kayak Satu hari Aku tetap bikin konten Terus satu hari lagi Dimana itu Hari yang Ralin banget Itu harinya Ralin Gak bisa diganggu-gugat Aku gak bikin konten Aku gak ina ini itu ini Apa sih maksudnya Ya itu seharian harus main sama Ralin Ada kayak tujuan sendiri lah Dia main di playground ini Terus makan ini makan itu Pokoknya ya aku nemenin Ralin seharian gitu Jadi rumah pamulang ini Aku jadikan kayak rumah kerja gitu loh Dan aku bolak-balik Ngurusin rumah ini sendirian Suamiku kerja Ini kayaknya udah 10 menitan Walaupun mungkin di videonya cuma sebentar Tapi ini udah 10 menit Karena aku sambil nyambi Nyuci piring Bener-bener dan lain-lain sebagainya Ini mau aku Angkat dulu Terus Tunggu kering lagi Nanti aku balik lagi Kalian Gimana menurut kalian Terlihat lebih cerah gak sih Kayak klaimnya Terus bikin glowing gak sih Menurutku kayak masih sama aja Tekstur kulitnya kayak tadi Lebih cerah Gak juga sih Biasa aja sih Aku ngerasanya mungkin harus dipake rutin ya Ya intinya sih Yang namanya untuk mencerahkan kulit tuh Gak mungkin instan Pasti Yakin aku Hari ini aku mau bikin tutorial makeup Yang hampir one brand makeupnya Emina Kenapa aku bilang hampir? Karena gak semuanya Gak semuanya produk Emina aku lengkapunya Intinya sih ya hampir Oh sebelum pake tone up cream Aku mau pake Seperti biasa alis dulu Takutnya nanti malah gak keluar warnanya Kalo misalnya Aku pake produk alisnya belakangan Ini pake Viva Perfect Shape Matic Eyebrow Nih Oh ya by the way Untuk si maskernya tadi Aku gak ada ngerasa Dia wanginya lebay Jadi kayaknya cocok untuk kulit yang sensitif Dan aku gak ngerasa kayak Produknya cepet banget terserap gitu loh ke kulit Dia teksturnya watery Tapi untuk terserap ke kulitnya Butuh waktu agak lama Dan dibandingkan sama masker-maskernya yang Apa sih yang untuk tiap hari itu loh Masker-nya Aku lebih suka yang bright stuff ini sih sebenernya maskernya Dan gak ninggalin jejak lengket gitu loh Nah Ini udah Terus sekarang aku mau pake Tone Up Cream Bright stuff-nya Emina Kita pake ke seluruh wajah ya Warnanya agak pink gitu ya Kebanyakan gak sih pakenya Oh ternyata teksturnya gak terlalu kental banget gitu Ini kalo misalnya kulit wajah kalian ada yang gak rata Pake ini bagus banget Dan kan kadang kalo pake foundation Suka ada part yang abu-abu gitu loh Ini walaupun ini bikin abu-abu ya Tapi nanti pas pake complex-nya jadi lebih Yaudah apannya gitu Ini abu-abu sih Kita lihat ya nanti Pas pake complex-nya jadinya gimana Fail apa enggak Oke-kep Terus ini aku lagi ada beberapa jerawat Mau datang bulan Jadi maklumnya saja Kalian mau ngetes BB cream-nya Bisa nutup ketidaksempurnaan pada wajah apa tidak Oke Kita pake BB cream-nya Emina Yang shade caramel Ini lebih gelap sih Dari kulitku Semoga aman ya Lebih gelap dari kulitku sebelum liburan Hahaha gitu maksudnya Kalo sekarang tuh kayak pas aja gitu Tuh dia udah mulai balik ke warna kulitku lagi kan Ternyata jadinya aman Ini kulitnya udah mulai balik ke warna yang aslinya gitu Nanti aku bakal bedain warna yang kanan sama yang kiri Nih bedanya Ini yang udah pake BB cream-nya Ini yang belum cembung ya Sekarang aku lanjut dulu ya Perasaan aku doang apa kulitku terlihat jauh banget gitu sih Aman ya sekarang Sebelum lanjut ke eyeshadow Bakalan pake bedak dulu Ini loose powder-nya Emina Bright stuff juga Belum kubuka Aku sebedak cute Aku agak bingung sih kalo misalnya kemasannya kayak gini Makenya tuh gimana ya Ini matte finish Jadi cocok banget untuk dipake sekolah Terus katanya ini bikin ada Instant bright smooth complexion effect gitu Kita coba aja Iya sih mulus sih jadinya Kalo abis pake BB cream Terutama kalian yang kulitnya soal matang Pake ini kayak bakalan bagus Karena si BB cream-nya tuh kan ada Oksidasinya ya Turun satu level gitu Jadi pake loose powder-nya yang Bright stuff ini bisa ngembaliin warnanya lagi Lanjut ke eyeshadow Aku punya dua Waprush pressed Eyeshadownya Emina Ini yang shade Post Ini yang nude Warnanya beda banget kan Kalo yang bawah ya warna-warna nude gitu Kalo yang atas ya warna-warna merah burgundy gitu gak sih Aku bakalan pake warna yang mana ya Yang post dulu kali ya Terus abis itu tengahnya pake warna yang ini Gugos banget gak sih Atau yang ini gitu Kita coba aja langsung Sambil ngobrol kali ya Sekarang tuh kan banyak banget ya Beauty vlogger bertebaran dimana-mana Yang membedakan Aku dan lainnya tuh apa sih Sebenernya tiap orang tuh punya karakter tau Kalo aku karakternya apa ya Bing Kalian tau gak sih karakterku apa Kadang-kadang aku bingung Aku juga gak tau Kiri khas aku tuh apa sih Cuma ya Jadi diri sendiri aja tuh udah keliatan beda Setuju? Kita beliin aja ya Satu kelopak mata Bagus banget warnanya Wow Ini color changing banget Jadi bikin keseluruhan makeup Langsung keliatan beda gitu Pake warna ini Ya gak sih? Perasaanku aja Gak 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 Aku gak salah kali ini Yang bagus warnanya Kita beliin ke seluruh kelopak mata ya Kalo aku sendiri sih ya Aku tuh pengennya jadi top of mind Aku awalnya mulainya dari ngeblok Itu susah banget untuk nemuin Makeup yang di kulit somatang Karena saat itu trendnya masih makeup Korea Ya sampe sekarang sih sebenernya Dan untuk makeup itu Bener-bener foundation gak ada Shade yang pas di kulitku Semuanya kayak Kiblatnya Cushion Dan brand makeup Korea Yang dimana warna-warnanya ya Untuk ya you know lah Yang undertone-nya Lebih ke cool Pink Untuk kuning tuh belum ada Sad Sedih banget Jadi aku pengennya tuh Dijadikan sebagai top of mind Kalo misalnya nyari review Untuk kulit somatang Yang jamet approve Jamet apa sih? Jawa metal approve gitu Yaudah Akulah orangnya gitu Pengennya dijadikan seperti itu Karena dulu Informasinya tuh belum sebanyak sekarang Untuk cari informasi Belum semudah sekarang Dan belum sebanyak sekarang Jadi untuk cari makeup yang Pas di kulitku tuh Susah banget dulu Jadi kalo pake produk Warnanya Compang-camping di kulitku Aku kayak I don't mind Karena trennya saat itu Kayak gitu Begitu By the way Aku bakalan nambahin Warna yang sama Wah terlumahin aku Dan aku makin seneng sih Makin sekarang Makin banyak gitu kan Beauty vlogger yang Warna kulitnya sama kayak aku Jadi kita Kayak saling menyemangati Dan aku juga jadi Banyak banget Sumber info Kalo misalnya mau nyari foundation Yang dipake si A Udah pasti Sama gitu Kayak Warna kulitku Banyak banget Salah satunya Nih aku sebutin ya Ada Jiglicious Nama-nama channelnya Terus ada Shalow Stuff Terus ada Black Sugar Ada Divya Sari Aku juga sering Cari-cari informasi Oh iya Fanny Fanny Rahma Jadi makin banyak Sumber-sumber Untuk mencari produk-produk Yang sesuai dengan Warna Kulit sama matang Gak kayak dulu Bagus juga Terus lanjut Pake warna yang aku bilang tadi Yang ini Di tengah Kelopak matang Ini Bagus banget Kita blend lagi Biar warna-nya rata Ih Cantik banget warnanya Kita blend pake Kuas yang sama Dan warna yang sama Kayak di kelopak mata Yang tadi ini Terus Aku mau pake Warning ini Nih Di sudut Dalam mata Seperti yang aku bilang Di awal tadi Aku Gak ada Eyeliner-nya Emina Jadi aku pake Makeover aja Ini kakaknya Emina Kita pake Nih Gini aja udah Eyeliner-nya Sebelah kiri Beda gitu kan Matanya yang kanan Sama yang kiri ya Kalo belum pake eyeliner Keliatan banget bedanya By the way Aku juga sering Terima pertanyaan Kenapa aku Jarang collab Sama Youtuber lain Well aku itu Kalo filmingnya Kayak gini Gak jelas Mau dimana Dan kapan Terus kadang juga Filminya suka Subuh-subuh Pas Ralin masih tidur Aku udah harus Filming Terus sebelum Ralin Bangun lah Intinya aku udah Harus filming Dan sudah harus beres Kalo sekarang ini Ya Ralin ku titipin Di tempat Mamiku Aku di Rumah ku sendiri Besok aku udah balik lagi Ke rumah Mamiku lagi Sama suamiku Main sama Yayin Besok jadwal main Yayin Buat aku Jadwal filmingku itu Mengikuti jadwalnya Yayin Nah gak mungkin Aku collab sama orang Kolaborasi sama Youtuber lain Dan Youtuber lain Harus mengikuti Jadwalku yang dimana Aku Ya tergantung jadwal Anakku pokoknya Kasian Itulah alasan Aku jarang banget Kolaborasi Banyak banget yang minta Yang request Aku kolaborasi sama Si A Si B Si C Pengen Sumpah pengen banget Karena udah beberapa kali juga Aku ngobrol sama temen-temen Kayak Yaudah yuk kita kolaborasi Tapi aku bingung Gimana ya caranya Biar bisa kolaborasi Kalo aku Ngikutin jadwal Anakku Sudah beres Eyelinernya Sekarang kita pake Bulu mata palsu Yang model setengah ini doang Ini tuh merek Luffy Lush Aku lupa tapi Yang seri apa ya Pokoknya tinggal dipakainya Di tengah Sama ke belakang aja Jadi hasilnya Lebih natural Kadang setepadang Lewat Terus istri pake Maskara dulu ya Tapi nanti kita pake Maskaranya belakangan aja Gapapa Gini Labnya belum kering Karena aku juga Gak punya Maskaranya Emina Jadi kita pake Maybelline Total Temptation Terus aku juga Baru keinget Kalo aku gak punya Powder Blush Emina Dulu ada Kan kena banjir ya Jadilah Bayi semua Gapapa Nanti kita timpa aja Pake Cream Blush Cakep buka Nah Untuk Blush Ini aku ada Cheeklet Yang Nudy Brown Aku gak tau ya Ini warnanya Bakalan Eh Belum apa-apa Udah keluar aja dia Kita coba ya Eh ternyata warnanya bagus Udah kinclong duluan aja dia Ih wow Bagus Kayak merona alami gitu ya Warnanya Uh Lama-lama dia keluar warnanya Guh mantap Ini warnanya lebih ke Peachy Brown gitu sih Iya gak sih Warna coral gitu lah Sebenernya Seharusnya Si Cream Blush ini Dipakenya tadi Di awal-awal Sebelum powder Cuma Karena Aku Tadi Lupa Kalo ternyata ini Gak ada Powder Blush Emina Jadinya Yaudah Di atas bedak aja Tadi Dan ini Kalo udah kayak gini Harusnya timpa bedak lagi Yaudah lah ya Ini Pakein aja lagi Pake kuas yang lain Terus sekarang lanjut ke highlighter Ini kayak udah Bentar lagi beres Highlighternya aku pake Yang warna nude Yang tengah ini Ini bagus banget warnanya Yang tadi di Inner corner itu loh Tuh liat ya Bagus banget Kalo buat highlighter Dan gak lebay Tuh Liat Kayak Uh Halus banget gitu loh Partikelnya Hmm Blinding Terus sekarang ke Gincu Yeah Finally Step terakhir Untuk Gincu Aku bakalan pake Eminem Magic Potion Yang shade 0 06 lagi 04 Sienna Sama Creamy Tint Yang shade 02 Peach Crush Oke Untuk Sahabat influencer Yang mungkin Ini yang Aku hindari Yang aku jauhi Seperti yang aku bilang Di awal tadi Jaman sekarang tuh Banyak banget Beauty vlogger Influencer Ataupun Selebgram ya Biasa kalian sebut apa Tapi jujur aku Agak kurang Agak gimana gitu ya Aku disebutnya Sebagai Selebgram Karena aku tidak Jualan Kayak katalog Gitu loh Kalo Selebgram itu Kayak lebih ke Tau kan Kerjasamanya Sama Allshop Allshop Gitu Lebih ke Paid promote Yang kontennya Udah disediakan Sama Allshop Dan dipost Itu kayak Selebgram tuh Pandangan aku Kayak gitu I don't know Kalian mandangnya Kayak gimana Tapi pandangan aku Selebgram Seperti itu Sedangkan aku Lebih ke Beauty content creator Ataupun Beauty vlogger Lebih seneng disebut Kayak gitu Karena Aku semuanya Aku produksi sendiri Kontennya Dan kalo ada Allshop Yang mau kerjasama Sama aku Menyediakan konten Aku akan Dengan tegas Menolak Begitu Nah Lalu Sahabat influencer Ataupun sahabat Beauty vlogger Ataupun sahabat Selebgram Yang kayak gimana sih Yang aku hindari Yang aku jauhi Yang jelas-jelas Aku bakalan Mungkin lebih berteman Tapi tidak untuk Menjadi dekat Yang Keliatan banget Kalo dia Beli followers Zaman sekarang tuh ya Aduh Jual beli followers Tuh udah jadi hal Yang lumrah gitu loh Bahkan yang dulu Deket sama aku Sempat ada beberapa Yang beli Aku tau Aku pernah kerja kantoran Dan kerjaan ke itu Berhubungan sama Ya Orang-orang macam aku juga Influencer Content creator Yang namanya perusahaan itu kan Gak mau rugi ya Untuk membayar seseorang Berkolaborasi Jadi Aku Biasanya ngecek dulu Kira-kira followersnya tuh Yang bener-bener real Berapa persen Biasanya juga keliatan sih Kalo dia beli apa enggaknya tuh Dari engagementnya At least Misalnya Followersku di Instagram Ratusan ribu Setidaknya aku Likesnya Ataupun Paling keliatan tuh Kalo misalnya Instagram story sih Dan kalo misalnya Kita ada kerja sama-sama Brand itu Biasanya Brandnya Minta insight Ataupun Ya data Berapa banyak orang Yang ngeliat Instagram story kita Kalo misalnya Ada yang beli Itu keliatan banget Di insightnya Jadi At least minimal 10% Dari jumlah Followersnya Yang melihat ya Yang melihat Instagram storynya Jadi Misalnya ada 100 ribu Followers Berarti Setidaknya Yang ngeliat Instagram storynya Dia itu Seharusnya ada 10 ribuan Minimal banget Kalo di bawah itu Kayak Dipertanyakan Itu Followersnya real Atau tidak Dan karena dulu aku bekerja Di bagian yang Terjun langsung Nge-check insight Si influencer-influencer ini Aku jadi sadar Dan bisa membedakan Mana yang membeli Mana yang gak Pas nge-share video Sih keliatannya Keliatan banget Jadi Kalo misalnya Followersnya itu Katakanlah 10 ribu Setidaknya Yang ngeliat videonya itu Ada seribu orang Gak mungkin di bawah itu Kalo untuk Likes Dan lain sebagainya Itu depend sih Bisa jadi Yang nge-like Cuma 100 orang Itu mungkin Tergantung produknya Engage apa engga Atau hal yang di-share itu Engage apa engga Tapi keliatan banget Biasanya di video Total views video Sama Pas di Instagram story Itu keliatan banget Jadi ini udah beres Si makeupnya Dan makin keliatan lagi Karena Ada beberapa aplikasi Yang bisa nge-check langsung Salah satunya Socialblade.com Terus Ada lagi apa gitu Aku lupa Aku juga pake soalnya Buat nge-cek-nge-cek Engagement aku sendiri Berapa persen Kayak gitu Nah Teman-teman yang seperti itu Yang perlu dihindari Kenapa? Karena Dalam dunia maya aja Dalam bisnisnya dia aja Dalam kehidupannya dia aja Dia palsu Apalagi di kehidupan nyata So here is the final look Pake produk-produk yang hampir one brand makeupnya Emina Suka banget aku sama keseluruhan makeup looknya Kalian suka gak? Aku suka banget Cantik banget Padahal produk-produknya kayak Hampir terjangkau Semuanya gak sih? Ya kan? Cakep Lanjut lagi Terlepas dari orang-orang yang Membeli followers palsu Karena setauku tuh sekarang Katanya ya Followers-followers itu kayak murah banget gitu loh Dijual-jualin Dan Banyak yang beli pasti Aku juga menghindari Untuk ngumpul-ngumpul sih sebenernya Karena Kalo cewek udah ngumpul itu Cenderung memang Dapat dipastikan ngomongin orang Sedangkan aku Kalo misalnya ngumpul sama temen-temenku Yang ya Temen-temen deketku dari kecil Itu kayak udah saling kenal satu dan lainnya Dan memang kita tuh kehidupannya beda-beda Yang satu dokter Yang satu pekerja kantoran Yang satunya freelance Untuk Desain Yang satu Aku Youtuber Ataupun beauty content creator Jadi kita semua tuh Lingkungannya beda Dan kalo Kita ngobrolin dunia kita masing-masing Itu kayak gak nyambung Paling kita kayak cuma update kehidupan aja Dan lebih sibuk Ke ngurusin rally Jadi untuk ngobrolin Yang Enggak-enggak tuh Kemungkinannya kecil lah Walaupun mungkin Tetep ngomongin Yang ada di circle kita aja Tapi Lebih jarang Untuk ngomongin orang Sampai kita tuh Pas ngobrol Aku sama temen-temen deketku sadar Wah Kita tuh hampir jarang ya Ngomongin orang Karena emang gak ada waktu lagi Untuk ngomongin orang Kita lebih fokus untuk Jagain rally Kayak gitu Jadi aku bener-bener menghindari Untuk hal-hal yang negatif Omongan-omongan negatif Dengan keep circle ku yang positif Dan pastinya Aku juga menjauhi Orang-orang yang Ya itu tadi yang aku bilang Untuk dunia maya aja Dia palsu Gimana di kehidupan nyata Capek gak sih Pura-pura palsu Ya gak sih Terus kalo kata suamiku nih ya Ada yang namanya hukum alam Gimanapun yang namanya orang Mendapatkan sesuatu Dengan instan Itu hasilnya juga bakalan instan Karena di dunia ini tuh sebenernya juga Gak ada yang instan Seharusnya ya Nikmati prosesnya Karena kalo misalnya Sesuatunya instan Habisnya juga instan Intinya gitu Ngomong apa sih aku tuh Gelibat banget deh Semoga kalian gak bingung ya Sama obrolanku kali ini Dan ada Pesan Ataupun hikmah Ataupun quotes yang bisa dipetik Dari obrolan kita hari ini Terus kalo misalnya Kalian mau request Bisa langsung Drop request kalian aja Di kolom komen di bawah Because sharing is caring So ya sekian video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga kalian enjoy nontonnya Jangan lupa untuk tinggalin jejak Dengan klik like Dan subscribe channel youtube aku Jangan lupa untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Camet Squad Aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys For watching And we'll see next time Bye